Menko Polhukam Mahfud MD Pemirsa menyebut permasalahan Al-Zaitun sudah di tahap pengidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan toko Al-Zaitun Panciku Milang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening. Dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Al-Zaitun, kegiatan Panciku Milang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu. Misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan.